Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati diwan juri dan panitia lomba karya tulis ilmiah nasional POSIKO 2020 Perkenalkan, saya Edipur Wanto dari SMP Negeri Satu Laring Lampungan akan mempresentasikan sebuah karya yang berjudul dipasturhi sebagai indikator asam bahasa alami dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri Satu Laring Lampungan Yang melatar belakangi karya saya adalah sebagai guru IPA, saya memahami bahwa mata pelajaran IPA diharapkan bisa menjadi media bagi peserta didik untuk mempelajari diri sebagai organisme dan sebagai media untuk mempelajari alam sekitarnya untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik IPA Restaman dalam hayat 2011 mengatakan pembelajaran praktik dan pembelajaran di laboratorium merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar IPA ini menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan praktik di laboratorium sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik kita untuk memperoleh keterampilan berpikir secara kreatif dan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan berbagai macam masalah terkait dengan praktik di dalam lab IPA saya fokus kepada alat dan bahan karena efektivitas kegiatan praktik sangat ditentukan oleh ketersediaan alat dan bahan di dalam lab tersebut jika tersedia maka kegiatan praktik akan berjalan dengan normal sedangkan jika tidak tersedia alat dan bahan disinilah kondisi membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi dari seorang guru IPA untuk tetap memberikan alternatif sehingga alat dan bahan yang dibutuhkan di lab IPA itu masih bisa dipenuhi dengan demikian maka praktik bisa berjalan dengan lancar salah satu bahan yang sangat penting di dalam lab IPA adalah indikator asam dan basah saya mengatakan sangat penting kenapa karena materi asam dan basah itu ternyata sudah ada sejak jenjang SD kemudian di SMP, dilanjutkan di SMA, bahkan di perguruan tinggi materi tentang asam dan basah ini masih diajarkan di sekolah-sekolah dasar tersebut yang umum dijumpai adalah indikator asam basah kertas lakmus kenapa kertas lakmus? karena memang kertas lakmus itu harganya lebih relatif murah dan pemakannya juga simple namun demikian untuk mendapatkan kertas lakmus ini harus membelinya di toko kimia atau toko alat dan bahan laboratorium yang keberadaannya mayoritas di perkotaan bagi sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan muncullah sebuah permasalahan ketika kertas lakmus ini tidak ada harus membeli ke kota maka dibutuhkan biaya dibutuhkan tenaga dan dibutuhkanlah waktu untuk itulah maka perlu adanya inovasi dan kreasi untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal membuat indikator asam basah yang bahannya alami berasal dari bahan-bahan yang tersedia secara langsung di alam karena di sekolah saya banyak terdapat bunga sepatu hibikus rosa siensis maka saya tertarik untuk mempelajari dengan studi literatur ternyata baik bunga sepatu maupun kunyit yang juga banyak ditanam oleh penduduk di sekitar sekolahan menurut Fitri Kaniawati 2012 bisa memberikan respon perubahan warna ketika berada di suasana asam dan ketika berada di suasana basah itulah yang kemudian memunculkan ide untuk membuat sebuah produk yang saya bernama dipas curhi berasal dari lidi dan kapas yang saya singkat dipas dan kurkuma serta hibikus yang saya singkat curhi sehingga jadilah ide membuat produk dipas curhi sebagai indikator alami untuk mengindikasi larutan asam dan basah metode karya desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian eksperimen yang saya amali dengan studi literatur dengan mencari beberapa teori beberapa artikel yang terkait dengan kurkuma dan terkait dengan hibiskus kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan produk yaitu membuat dipas curhi baik yang berbahan kurkuma atau kunyit maupun yang berbahan hibiskus atau bunga sepatu setelah produk saya buat baru melaksanakan uji coba produk untuk mengetahui tingkat efektivitas apakah memang dipas curhi ini bisa digunakan sebagai indikator larutan atau bahan-bahan yang bersifat asam maupun bahan-bahan yang bersifat basah setelah selesai uji coba dan hasilnya adalah efektif maka baru saya aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar dari sinilah kemudian beberapa data saya inventaris saya kumpulkan yang kemudian saya analisa dari analisa itu ternyata mengarah kepada tingkat efektivitas yang tinggi artinya dipas curhi benar-benar bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang bersifat basah maupun bahan-bahan yang bersifat asam dan setelah saya aplikasikan dalam KPN pun tingkat keberhasilan ketentasan belajar siswa juga kelihatan tinggi di situ sehingga saya menyimpulkan dari pelitian tersebut kemudian saya buatlah sebuah laporan untuk pembuatan di pas curhi diawali dengan pembuatan lidi dan kapas yaitu digabungkan menggabungkan antara lidi yang sudah dipotok-kontong sekitar 10 cm kemudian kapas cukupnya setelah itu saya tempelkan saya tempelkan salah satu ujung lidi dengan kapas dengan cara memutar-mutar diputar sehingga kapas menempel relatif kuat pada lidi lidi berikutnya adalah pembuatan produk dipas curhi dari kunyit menyiapkan kunyit bisa satu rimpang satu rimpang ini bisa menghasilkan sekitar 20 sebenarnya 20 20 batang dipas curhi kunyit kita haluskan setelah itu dilakukan proses penyaringan untuk memperoleh cairan dari rimpang itu kemudian setelah cairan kita peroleh maka lidi dan kapas yang telah kita tempelkan tadi kita celupkan bisa satu persatu atau mungkin juga bisa secara keseluruhan setelah itu baru kita lakukan proses pengeringan sekitar 1-2 jam pengeringan selesai maka jadilah dipas curhi dari kunyit pembuatan produk dipas curhi bunga sepatu menyiapkan bunga sepatu secukupnya kemudian melarutkan bunga sepatu dengan menggunakan alkohol yang dipanaskan tujuannya adalah biar jadwarna pada makhuta bunga bisa larut di dalam alkohol jadwarna itu nanti yang kita gunakan untuk mewarnai kapas dipas curhi selanjutnya adalah melakukan penyaringan menyaring cairan atau larutan yang sudah ada warna makhuta bunga sepatunya setelah itu mencelupkan lidi dan kapas yang sudah kita buat tadi ke dalam larutan bunga sepatu proses berikutnya adalah melakukan penyaringan sekitar satu jam bahkan nanti setelah kering jadilah dipasuri ibis gus atau yang berasal dari bunga sepatu setelah dipasuri saya buat maka tibalah saatnya melakukan uji produk dipasuri saya mulai dari yang dari bahan bungit saya ambil dipasuri ini adalah rotan basah dari deterjen rumah tangga deterjen bahan-bahan kima yang ada dalam rumah tangga ini asam juga saya celupkan satu batang dipasuri ke dalam asam kemudian nanti kita lihat kita bandingkan apa itu warna sebelum dan sesudah terkena asam begitu juga untuk yang basah setelah kita celupkan nanti akan ada perubahan warna yang menunjukkan setelah kering nanti seperti ini jadi yang terkena asam warnanya menjadi kuning atau hampir sama dengan warna asal sementara yang terkena basah menjadi coklat kehijauan untuk uji produk dipasuri bunga sepatu sama caranya saya mengambil dipasuri bunga sepatu saya celupkan di larutan asam ada perubahan warna menjadi lebih cerah kemudian satunya lagi di celupkan pada larutan basah juga sama terjadi perubahan setelah kering hasilnya seperti ini ini yang di celupkan ke bahan atau asam larutan asam ini yang di larutan basah ini adalah warna awal sebelum terkena asam maupun sebelum terkena basah aplikasi dipasuri dalam pembelajaran seperti yang saya jelaskan di desain penulitan tadi bahwa setelah dipasuri terbukti efektif untuk membedakan asam basah maka saya aplikasikan dalam kegiatan basah mengajar pada satu kelas dengan jumlah siswa 32 dan di akhir sesi pembelajaran saya lakukan penilaian ternyata dari 32 siswa yang 31 siswa tuntas belajarnya memulai nilai di atas KKM yaitu 75 ke atas sedangkan siswa yang belum tuntas ada satu siswa sehingga prosentase ketuntasan secara klasikal 96,9% sedangkan target kurikulum di sekolah kami adalah 85% ketuntasan secara klasikal sebagai penutup dari apa yang saya urekan di atas ada dua indikator efektivitas produk karya saya yang pertama dipasturhi terbukti efektif untuk indikator larutan asam dan basa yang kedua dipasturhi juga efektif untuk pembelajaran IPA terutama di materi larutan asam basa dan garam dengan demikian saya menyimpulkan bahwa dipasturhi efektif untuk indikator larutan asam dan basa dalam pembelajaran IPA materi larutan asam dan basa dan garam di SMP Negeri 1 demikian Dewan Juri dan Panitia yang bisa saya sampaikan dalam presentasi karya yang saya buat saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh